Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, maka dari itu untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kalau dengan nangis, siapa yang mau dokter? Di tepok pantatnya, pok! Dia nangis. Makanya dokter ngukur waktu 5 menit, berapa skornya? 10 menit, hitung skornya. Itu namanya upguard skor. Manusia dibilang hidup kalau upguard skornya itu ada angkanya. Baru sama ususnya itu ada udara. Nah, itu saya yang menarik ini, Franky. Jadi kalau kita pikir tempat wisata ya, itu kan ada orang tuh, ada anak-anak kampung-kampung gitu ya, ada di dalam air. Kita lemparin duit. Cerung! Ikan masuk sampai ke dalam. Dia berkenyilem. Itu nggak pakai pelampung, nggak pakai oksigen, nggak pakai apa. Dia terus bisa. Kenapa? Bisa. Dan dia bisa ngambang lagi karena ada udara di dalam paru sama di usus. Begini, kalau selama itu nggak lebih dari berjam-jam ya, cuma beberapa menit dia itu. Yang terjadi adalah paru sama perutnya keisi air. Yang paling gampang kalau dia anak-anak yang misalnya kecil, kita tarik aja pinggangnya, kita tepok, atau kita teken gitu, dia kan keluar air. Air dari parunya akan keluar. Jadi kalau di dok, Imlek kan kemana dok? Ke Semarang. Wih, jalan-jalannya jauh juga dok ya. Bukan gitu, masalahnya saya nggak menggaloi Imlek itu biasanya di Jakarta selama ini karena saya ketumpangan-ketumpangan mertua dan orang tua saya. Jadi selalu ramai orangnya. Jadi ya mendingan saya pergi ke sana. Karena kebetulan waktu itu dua kampanye kan. Kampanye 01 sama 02 kalau nggak salah. Saya pikir dokter mau ikutan kampanye dok ke sana. Saya justru menghindari maksudnya supaya paling kurang ada suasana lain lah. Tapi ternyata di sana ada kampanye 03. Tapi kalau di sana kan dok, di Semarang ya, itu nggak ada pantai yang buat rekreasi ya. Paling Tanjung Mas ya di sana ya. Tapi saya kemarin tuh ini sengaja memang datang mau datang ke Sampokong. Sampokong karena itu tempatnya kalau menurut saya, saya nggak pernah tahu di sana ada apa gitu. Karena itu kan khas. Di situ ada masjid, tapi ada kelenteng gitu loh. Nah saya mau tahu pasti ada keramean di situ gitu loh. Ramai banget sih dok. Dan tengah kota lagi, boleh dibilang. Dokter J, suka berenang nggak dok? Suka. Suka. Pasti bisa berenang nggak dok ya? Bisa, bisa. Kebetulan di hotel saya tuh ada kolam berenangnya. Kalau hotel berbintang sih pasti ada dok. Karena itu salah satu fasilitas yang menunjukkan dia bisa dianggap berbintang berapa gitu dok. Nah jadi ada pengalaman, pasti kalau suka berarti bisa berenang. Dokter J, ada satu pengalaman saya nih dok waktu SMP. Saya tuh nggak bisa berenang dari kecil. Tapi satu hari temannya kakak saya tuh nyuruh saya berenang. Sebenernya kalau saya pikir berenang itu bisa nggak bisanya tuh dasarnya satu. Eh sorry, bukan bisa nggak bisanya. Kita bisa ngambang di kolam berenang itu kayaknya satu tuh dok. Kita perlu tenang sih ya dok ya. Satu kali saya diajak sama kawan. Ditarik. Saya biasanya cuma ada di sekitaran yang pinggir waktu SMP kelas 1. Nggak pelajaran berenang. Ditarik ke tengah. Ketempat yang 5 meter. Abis itu ditinggalin dok. Nah karena ditinggalin, kalau bahasa Betawinya Ngojai dok. Tau Ngojai ya dok ya? Betawi itu bahasa apa tuh Ngojai ya? Ngojai itu kakinya bergerak-bergerak gitu ya. Trapen. Trapen. Itu bahasa keren ya dok. Ini bahasa kampungnya dok. Dan ternyata saya ngambang di situ dok. Abis saya ngambang. Nanti saya udah tengok kanan-kiri kanan ini. Eh, gue bisa berenang nih. Jadi satu hal itu karena kita saat itu panik. Panik tenggelam. Tapi begitu mulai kita bisa, asal bergerak aja ternyata bisa ngambang. Nah, ya pasti kalau kita bilang segala sesuatu ada uang sekolahnya. Uang sekolahnya tuh artinya saya nyelem tuh berapa banyak air yang masuk ke dalam, nggak ketahuan. Ini kan ada beberapa kasus dok. Beberapa kasus yang istilahnya menarik buat kita obrolin nih dok. Ada yang orang meninggal, mungkin kasusnya kayak saya. Nggak bisa berenang masuk ke daerah dalam. Iya kan? Atau ada kecelakaan yang istiswanya, kayak tadi saya bilang, saya diajak sama kawan saya, kawannya kakak saya sih saat itu boleh dibilang. Beda 2 tahun di atas saya, dan dia bisa berenang. Nah itu kira-kira kalau terjadi seperti itu dok, apa yang membedakan ini orang ini meninggal, karena ini kan kasusnya meninggal ya dok ya, meninggal ini karena tenggelam atau ditenggelamkan dok? Nanti sebelum itu, saya masih mau nanya dulu nih dok Frankie. Iya dok. kalau orang itu sebenarnya lebih nyaman di air apa di darat? Itu pertanyaan saya. Sebenarnya. Nyamannya dalam posisi arti gimana dok? Nyaman, dia merasa nikmat dan tidak merasa berbahaya. Oh di darat kalau buat saya dok? Salah. Serius dok? waktu di dalam kandungan, kira-kira bayinya itu seperti apa Frankie? Nah ini kan ada seperti wadah, kantong. Dia itu ada tali pusat, lempel ke rahim kan, hari-harinya. Tali pusat dia ngambang di dalam air Frankie. Iya, iya. Sembilan bulan di dalam air. Artinya dia terbiasa di dalam air. Terus kalau orang lahiran, pertamanya keluar, bayi nangis. Kenapa? Ngerti nggak? Kenapa dia nangis? Ada perbedaan? Pertama perbedaan suhu. Iya, suhu. Suhunya 37 derajat, begitu keluar, itu ruang AC loh di kamar operasi kan. Artinya di bawah 37 dok? Iya, di bawah 37. Dia nangis, sudah gitu apalagi. Waktu itu tali pusatnya dipotongan, diikat terus dipotong sama dokter. Pada saat itu oksigen sudah masuk. Sebelumnya dia itu nikmat. Karena oksigen dari ibunya masuk ke dalam badan. Lewat tali pusat? Iya. Tapi begitu dipotong, tiba-tiba dia gitu. Dia kemudian kekurangan oksigen. Tali pusat kalau bahasa kedokterannya apa sih dok? Tali pusat itu placenta. Placenta. Eh, ari-ari. 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 Itu cord namanya. Nah, sekarang masalahnya, jadi hilang oksigen, tiba-tiba suhunya dingin, yang terjadi apa? Dia teriak. Dan Frankie tahu, pada waktu dia lahir, itu semua parunya itu isinya air. Karena dia ada di dalam air. Nggak udar? Sama kayak ikan dong-dok. Memang. Itu makanya saya bilang, manusia tuh sebenarnya nikmatnya itu ada di dalam air. Maka pada saat itu dia, kemudian dia nggak dapat oksigen, kan dia nangis. Wah, air keluar. Nah, apa yang dokter Frankie tahu nggak? Apa yang dilakukan dokter pada waktu anak lahir? Ditebalikin kata. Ditebalikin. Supaya airnya keluar. Terus dia kan kaget. Dengan suhu seperti itu, dia nangis. Wah, airnya keluar semua. Paru-parunya dia masuk oksigen. Itulah pertama kali dia. Napas. Napas. Oh. Kalau dia nangis, siapa yang tahu dokter? Dia tepok pantatnya. Pok. Dia nangis. Makanya, dokter ngukur waktu 5 menit, berapa skornya. 10 menit dihitung skornya. Itu namanya upgar skor. Manusia dibilang hidup, kalau upgar skornya itu ada. Angkanya. Upgar ya? Upgar. Nah, upgar itu dihitung dari dia gerak apa nggak. Gerak. Fisiknya. Yang kedua, napasnya. Ada napas nggak? Yang ketiga, ada denyut jantungnya. Gerak, napas, sama jantung. Nah, itu adalah tanda orang akan hidup. Tiga. Jadi kalau ada angkanya, anak itu hidup. Kalau upgarnya 5 menit, 0. Dokter harus bikin dia jadi 10. Jadi 15. 15 itu normal. Ada skornya tadi dok ya? Ya, skornya. Nah, itu. Nah, itu seperti itu. Makanya, disitulah pertama kali manusia itu berhubungan dengan udara. Seperti ini. Tapi pada prinsipnya, dia itu lebih senang kalau di dalam air. Nah, Frankie pernah dengar nggak? Orang lahiran, yang namanya lahir di dalam air. Iya, kan di negara-negara bule kalau nggak salah. Bukan, di Indonesia. Di Indonesia ya? Indonesia ada. Salah satu pelopornya itu tempat saya. Katanya lebih nggak sakit katanya. Manusianya, anaknya lebih nikmat. Karena begitu, belum masuk gitu, dia sama aja seperti di dalam rahim. Oh, gitu. Dan dia bisa berenang. Jangan salah, di dalam itu dia berenang, Frankie. Nggak pakai gaya tapi dok ya? Nah, makanya itu denangin kenapa Frankie tadi dibawa ke tengah, bisa tiba-tiba di ceblok situ, dia akan berenang. Karena itu naluri sejak dari bayi. Sejak dari janin. Secara alamiah tuh dok ya? Alamiah. Nah, tapi pada saat kita udah mulai ngirup udara, paru-parunya tuh sudah tidak ada air. Isinya udara. Nah, ini kita terbiasa dengan itu. Dan kita hidup tuh dengan udara gitu loh. Tapi prinsipnya nggak seperti itu. Dan nggak bisa balik lagi dok? Isi air lagi dok? Ada di film Harry Potter. Harry Potter tuh ada, ada sejenis kayak rumbut laut, namanya jellyweed. Dia makan, terus tiba-tiba, di sini muncul insang tuh. Kayak ikan pekatiw. Dokter, pengatauan dia, bayangin pada saya nonton film itu. Dia nyelom. Loh, nggak lah. Kalau saya tuh hobi banget Harry Potter. Tau nggak? Itu kalau bro saya nih. Ini saya pribadi ya. Saya tuh paling senang film anak-anak. Kenapa? Itu kita bisa berimajinasi. Film cartoon senang. Harry Potter saya senang. Kenapa? Suman orang jenius yang bisa menciptakan film Harry Potter. Dia Superman lah ya. Nggak, karena dia tuh, dia bisa mengimajinasi sedepikian rumah, sehingga bisa membuat dunia yang kita nggak kenal. Itu kan dia cerita tentang dunia magic kan? Yang kita nggak kenal. Tapi, dia punya imajinasi tuh luar biasa. Nah, jadi orang memang kondisinya lebih nyaman di air sebenarnya dok ya? Iya, sebenarnya. Makanya jangan heran kalau ada bayi, masih bayi nih, dilempar ke air, dia pasti bisa berenang Franky. Dia nggak bakal tenggelam. Iya tuh, kalau kita kan nggak tegang ngeliatin bayi di plong gitu. Dia nggak bakal tenggelam Franky. Karena otomatis dia akan kakinya akan goyang gini, dia akan terapin sendiri. Itu nggak usah dijarin Franky. Siapa yang ngajarin suruh begini-begini? Bukalah. Kalau baru gaya-gaya segala macam itu baru diajarin gitu loh. Dan satu, bayi itu tidak kaget masukkan dalam air. Tapi masuk ke udara, dia kaget. Makanya dia nangis. Jadi ada satu pemikiran yang terbalik di otak saya nih selama ini dok. Ya iyalah, itu lah. Kalau saya sendiri pikir, ah yang gitu ya normal. Soalnya dulu waktu saya punya anak-anak saya, dari kecil-kecil saya nggak perlu di air. Dia bisa-bisa ngambang. Didiemin gitu loh. Terus itu gimana tuh dok, yang kelanjutannya dari penjelasan dokter tadi itu? Nah, kelanjutannya kalau orang masuk ke dalam air. Dengan masalahnya kan paru-paru yang isinya udara. Kalau dia masuk ke dalam air, yang penting memang betul. Tadi jangan panik. Sebab kalau dia panik, dia nafas. Dia kalau kepalanya masuk, dia nafas, air masuk. Nah, kalau begitu air masuk, yang terjadi apa? Paru-parunya kan tidak berbiasa dengan air. Maka dia akan, dia masuk air, berarti kan nggak ada gas yang udara, oksigen nggak bisa masuk kan? Nggak bisa masuk. Akhirnya kemudian dia akan menapas, terengah-engah. Nah, dia akan kocok-kocok-kocok seperti ini. Nah, karena ada benda asing masuk, keluar lendir. Biasa, saluran penapasan itu, ada lendir. Keluar lendir. Terus dikocok-kocok-kocok, kemudian terjadi busa. Makanya kalau orang sampai tenggelam, tenggelam, yang terjadi, kapan dia meninggal? Kalau parunya sudah keisi air semua. Air masuk, dia coba keluarin, masuk-keluarin, lama-lama, nggak tahan, dia masuk semua. Begitu masuk, di situ tidak ada pertukaran udara. sama, jadi oksigen nggak bisa masuk, CO2 nggak bisa keluar. Akhirnya dia meninggal, gara-gara kurang oksigen. Jadi, kalau selama kita nggak panik, dok, itu secara natural tuh dok ya? Natural, kita akan ngambang. Kenapa dia ngambang? Frenkie, tahu nggak, di paru kita ini berapa liter udara? 5 ya dok ya? Ada 2 liter. 2 liter doang. Ya, ngambang. Di perut kan isinya udara, Frenkie. Usus kita kan isinya udara, sebagian besar. Makan kan cuma berapa, nggak, nggak, nggak penuh semua. Jadi sebenarnya nalurinya, kalau kita tidak panik, kita akan ngambang. Ya, makanya saya suka perhatiin, kalau film-film zaman sekarang, yang ada di, apa, National Geography atau apa itu ya, atau di, apa, yang masalah, binatang itu tuh, saya lihatin, gajah bisa berenang, kerbawa bisa berenang, padahal badannya gede-gede, dan kakinya kecil-kecil. Karena paru sama ususnya tuh ada, gede. Udara. Nah, itu saya yang menarik ini, Frank Indy, kalau kita pikir tempat wisata ya, itu kan ada orang tuh, ada anak-anak, anak-anak kampung-kampung gitu ya, ada di dalam air, kita lemparin duit, crum, masuk sampai ke dalam, dia berkenyilem. Itu nggak pakai, nggak pakai pelampung, nggak pakai oksigen, nggak pakai apa. Dia harus bisa. Kenapa? Bisa. Dan dia bisa ngambang lagi, karena ada udara di lemparu sama di usus. Iya, yang lebih parah lagi kan, kalau kita nyebrang ke Bakahuni, zaman dulu ya, saya nggak tahu sekarang itu. Di, apa kan, dulu kan banyak tuh, anak-anak laut gitu kan, temparin koin, berapa dalemnya tuh ke dalam, buset deh. Ini film Avatar, itu anak laut ya, di Indonesia juga ada kan, ada anak laut, suku apa, suku laut. Bajo ya? Bajo ya. Ya itu sama, itu kan, ceritanya yang memang mereka punya daya tahan, dan seorang sebenarnya, kalau dia nyelam gitu, dia bisa tahan sampai 5 menit, bisa pengen. Kadang-kadang berbawang 10 menit, masih bisa tanggup. 5 menit? Ya, rata-rata 5 menit, 3 sampai 5 menit. Tapi kalau dia lebih lama lagi, di situ dia udah kekurang oksigen, dia bisa masuk ke dalam. Saya pernah denger dok, ada orang bisa 15 menit dok? Itu dilatih, frankly. Dilatih? Itu kan kalau salah satu latihan, yang orang di kolam menang tuh, latihan, nahan nafas di bawah. Dan sebenarnya, saya sering lihat nih, orang berenang nih, contoh ya, pakai gaya kondok aja ya. Naik, turun, naik turun, setiap kali digayung, dia naik, itu, itu nggak efektif sebenarnya. Yang efektif maksudnya, dia mendayung beberapa kali, dia keluarin nafasnya sedikit, 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 udah habis, baru dia naik ke atas. Karena itu, dia lajunya lebih cepat. Dibandingin, naik, ngesep, naik, ngesep, itu lebih lama. Sebenarnya, kita punya daya-daya tahan, itu bisa sampai beberapa menit. Kalau 5 menit kan, udah bisa jalan jauh. Itu udah habis, baru naik ke atas. Oh, iya sih. Kalau memang kita belajar berenangnya benar sih, bagus. Saya sih, kalau berenangnya penting, asal ngambang, dok, nggak tenggelam aja. Terus, kalau misalkan orang, kepaksa, nih dok, yang tadi kan, kayak saya kan, diajak ke tengah nih dok, ke tengah ya untungnya selamat nih, makanya bisa ngobrol sama dokternya sekarang nih dok, kalau nggak kan dokternya kaget nanti, ngobrol sama siapa nih, nggak ada badannya. Nah, itu kan, nah sekarang kalau orang-orang yang nggak selamat, pada waktu diajak ke tengah, itu kan, kita didok. Mungkin karena panik, dia terus-terusan dok. Dia panik, dia gerak macam-macam, nah itu akhirnya itu bisa. Dan geraknya itu, nggak, apa nih, nggak beraturan ya. Nggak beraturan, dan nggak mendorong dia ke atas. Kalau kaki digerakin gitu, tangan gedangnya itu, kita pasti naik ke atas, karena beje kita kan, lebih kurang. Kecil ya, kecil. Jadi kita naik ke atas, karena kita punya pergerakan, yang natural tadi, itu bisa naik ke atas, kecuali, orang tersebut panik, gerakannya nggak, 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 nggak beraturan, akibatnya, yang ada masuk-masuk terus, gitu dok ya. Nah, kalau misalkan, yang kayak tadi kan, itu kan karena, berarti dia, kalau misalnya terjadi kecil akan itu, dia tenggelam. Iya. Nah, tenggelam itu disebabkan kenapa dok? Karena terlalu banyak, air masuk atau kenapa? Air masuk. Karena air masuk, pada saat itu tenaganya habis. Dia kan berusaha, berusaha-berusaha gitu, terus kemudian air masuk, begitu air masuk sama sekali, kita nggak kekurangan oksigen. Dan otak kita, kalau kekurangan oksigen, sampai di atas 5 menit, itu biasanya otaknya nggak sanggup. Tiba-tiba hilang kesadaran, kesadaran yaudah, tenggelam. Nah, sekarang menjadi masalah adalah, sebenarnya kalau orang meninggal, kalau dia udah kemasukan air, parunya nih, mungkin juga masuk ke usus juga kan, airnya. Beje kita tuh jadi lebih berat, lebih besar, jadi dia akan rada-rada tenggelam. Tapi tenggelam nggak di dasar loh, di tengah loh sebenarnya. Saya mau nanya dok, kan kalau air masuk lewat mulut nih dok, kan kalau kita berenang, itu kelelup gitu, ada tuh biasa air masuk. Nah, air masuk ke sini kan masuk ke apa? Ke lambung, ke paru. Terus, otomatis juga ke paru-paru juga? Iya, kan ini ada persimpangan di sini. Oke. Di sini, di tenggelam kita ada persimpangan. Dari hidung, ke arah depan, mulut ke belakang. Mulut ke belakang itu ke arah lambung. Yang ini, dari hidung, turun ke sini, ke paru. Nah, masuknya ke dua tempat itu. Oke, jadi artinya di situ, kita ngisi badan kita sama air. Nah, itu dia. Nah, sekarang begitu paru ke isi air, usus ke isi air kan, jadi berat kan kita. Karena tempat yang adanya mesinnya udara, udaranya udah kagak ada. Makanya kita jadi tenggelam. Nah, jadi, nah kalau seperti itu, mati karena tenggelam, dibawa ke tempat, sama aja kayak orang mati, nggak bisa berenang, ke sapu, ke sapu, apa, air bah gitu ya, banjir bandang ya. Itu bisa dideteksi dok, dengan otopsi itu dok. Oh bisa. Apa? Otopsi ya, itu namanya. Otopsi ya. Nah, ini sebenarnya itu kan, ada satu anak kecil yang nanya, Pak, itu kenapa kapal dari besi kok bisa ngambang? Iya. Itu kan sebenarnya sama. Kenapa diusah ngambang? Ya, karena banyak ruang udara. Banyak ruang udara, kan isinya kosong-kosong di dalam, itu udara semua. Selama gak kebocoran di samping, kan dia pasti akan ini. Samanya kita punya botol, isi udara, kalau dia botolnya, itu, openingnya di bawah, ya nggak bakal tenggelam kan, dia ngambang. Kalau openingnya gitu, baru air masuk, baru tenggelam. Sama persis seperti itu. Nah, pasti kan ada perbedaan itu dok. Apakah ada perbedaan? Orang mati karena tenggelam dipaksa, atau mati tenggelam karena nggak bisa berenang? Oke. Ada, sebenarnya begini, kalau dipaksa, itu kan berarti ada, ada anggota tubuhnya yang dipegang. Misalnya, dia dilelepin. Ingat tuh, saya waktu ospek itu, kadang-kadang kan kalau ketemu sama yang, yang rada-rada kecam juga, dicelupin gitu kan, dalam kentong yang isinya air. Ya, kalau gitu kan, di tempat-tempatnya itu, mungkin ada luka, ada recet. Atau ada orang, misalnya, sengaja dilelepin. Ya, pasti mungkin di lehernya, atau gitu, ada itu. Dan dia pasti akan, jadi pasti ada tanda-tanda kekerasan sedikit banyak. Kecuali kalau kepalanya, cuma ditekan doang gitu loh. Itu gak ada apa-apa. Tapi kalau soal tenggelamnya, semua sama. Pada otopsi, semua sama. Kita ketemu ada air di dalam lambung, kita ketemu ada air di dalam paru. Paru-parunya tuh gak ke isi udara, tapi isinya air. Oke, nah sebelum kita bahas masalah orang meninggalnya dulu dok, nah yang menarik buat saya, saya pikirnya adalah, bagaimana kita menyelamatkan orang, yang keburuk ketahuan, dia tenggelam dok. Berapa saat, dia masih bisa diselamatkan dok? Pokoknya begini, kalau selama itu gak lebih dari berjam-jam ya, cuma beberapa menit dia itu. Yang terjadi adalah paru, sama perutnya, isi air. Yang paling gampang, kalau dia anak-anak yang misalnya kecil, kita tarik aja pinggangnya, kita tepok, atau kita teken gitu, dia kan keluar air. Air dari parunya kan keluar. Jadi kalau di film-film tuh, di teken gitu, ada orang muncrat gitu, itu benar dia. Iya, tapi lebih baik, kalau dia rada di tengkurupin, ditarik perutnya ke atas, dia akan keluar. Itu air kan turun ke tempat paling rendah. Begitu paru-parunya bebas dari air, lambung sih gak begitu perlu. Tapi keluar dari air, dia bisa nafas lagi, bisa hidup, bisa selamat. Tapi selama otaknya masih, masih oke, belum mati. Nah itu yang biasanya, batasannya itu sekitar 10 menit lah, 5-10 menit. 5-10 menit dok ya? Nah sekarang pertanyaannya begini, ada orang yang nanya, ada beberapa orang yang kemudian setelah tenggelam, dia selamat. Ditanya pengalamannya apa? Kira-kira pernah kebayang gak? Kira-kira orang yang udah nyaris mati, terus tiba-tiba dia hidup lagi tuh, ceritanya seperti apa? Sama apa gak? Kira-kira. Wah kalau, belum pernah ngalamin sih. Kalau soal masalah kejadian seperti itu, saya pernah ngalamin. Gelap dok. Gelap. Gelap, gak denger apa-apa lagi, kayak kita udah tenang aja dok disitu. Udah tenang, ya saat itu kebetulan saya baliknya, itu karena anak saya manggil. Anak saya manggil, saya balik. Yang lucunya lagi, kata istri saya tuh, saya sampai 15 menitan dok. Saya gak sadar seperti itu. Tapi di otak saya saat itu, saya ngerasa cuman berapa detik doang. Gak sampai bermanit-menit, gak sampai itu berapa detik. Terus kemudian, saya, soalnya kayak sadarnya lagi gitu kan. Nah tapi saya gak tau, karena itu posisinya, bukan lagi berenang sih dok. Nah tapi kalau orang lagi berenang, gimana dok? Enggak, ini pernah di Amerika, pernah ada profesor yang neliti, untuk orang-orang yang, nyaris meninggal, tapi kemudian hidup lagi. Cuman ceritanya cerur dunia tuh sama. Pada satu saat, dia merasa bahwa tiba-tiba dia hilang, masuk ke lorong gelap, memang gitu seperti itu. Dia merasanya seperti lorong gelap. Semua sama. Habis begitu, sekali waktu, habis begitu yang terjadi apa? Dia itu, ngerasa melihat, perjalanan hidupnya, dari sedang kecil, sampai dia dewasa. Semua tuh seperti film itu, dalam waktu sekejap aja, cepet tuh. Deg-deg-deg, dilihat semua pengalaman, dosa-dosanya dia, kebaikan-baikan yang dilakukan, gitu-gitu, setelah gitu, kemudian dia masuk ke satu, tempat, ya, dia merasa bahwa dia seperti, kayak ngambang, dia akan melihat badannya sendiri di bawah. Dia ngelihat badannya. Lihat orang-orang nangis, tapi dia mau ngapain, gak bisa. Dan kemudian beberapa orang, kemudian dia, seperti masuk ke lorong yang terang-menerang. Dia pergi, dan kemudian kalau dia balik, dia bisa balik. Balik lagi. Jadi, semua proses-prosesnya seperti itu, dia balik lagi. Nah, sekarang pertanyaan saya satu, soal tenggelam. Orang tenggelam di air tawar, di kolam berenang misalnya, atau di kali, dibandingkan di laut, yang bahaya kira-kira yang mana? Kalau ngelihat dari tempatnya dok, logika saya, mikir pasti laut. Karena laut kan luas. Jadi, probabilitas tertolongnya lebih sedikit, dibanding sama yang di kolam. Sekarang, balik lagi. Ini, sekarang saya ngomong gini, kita kadang-kadang, kalau mau pinter, Frankie ya, nonton film Barat, saya bukan mengidolakan film Barat, semua orang yang bikin film di Barat, itu melakukan riset. Iya, logiknya lebih masuk dok, dia riset, riset dan kemudian pergi-pergi ke dokter. Jadi misalnya, contoh ya, kalau di dalam film misalnya, nih, ini kita bandingkan ya, film di negara Konoha, dengan di negara Barat ya, orang di negara Barat, kenapa dia bilang, kena sakit, linfoma misalnya. Linfoma apa itu dok? Itu kanker-kanker, kanker-kanker, kanker-kanker yang jangkata bening. Oke. Linfoma. Kalau di Amerika, dia bilang, wah linfoma itu, ya harus dioperasi, karena kanker-kanker kan. Tapi, kalau leukemia, ya, ya, lekemia kurang, dia berkata dokter, Bapak, ya mohon maaf, ternyata Bapak menderita, kanker leukemia. Wah, jadi gimana dokter? Umurnya tinggal sekian lama. Terus, operasi. Terus, kita yang dokter, kita jadi bingung. Orang awal, gak ketahukan, kanker itu kanker darah. Suruh operasi, kita bingung, apa yang dia operasi, karena itu ada di seluruh tubuh. Kanker itu di sel-sel darahnya, apa yang dia operasi. Nah, kalau film Barat, gak mungkin, Franky. Ada dia ngobong, apapun misalnya, itu sudah dikonsultasikan sama dokter. Sudah, berdasarkan riset dan segala-galanya. Jika, misalnya contoh kita nonton film IR deh, Emergency Room. Itu dia teraktif, kasih obat begini, begini itu. Obatnya benar, Franky. Tapi kalau film Indonesia, jangan dipercaya. Dia gak sebutin obatnya dok. Enggak, dia sebut obatnya, tapi ngaco. Celaka dong dok. Enggak, iya makanya, nah sekarang, ya itu, itu preambul saya. Jadi bahwa, ada salah satu bedanya adalah, bahwa mereka itu ngomong tuh, datanya benar, sampai detil-detilnya benar itu. Jadi detil banget sampai itu. Nah sekarang, pernah nonton film Baywatch gak? Pasti pernah lah. Pernah dok itu mah. Nah sekarang hobi kan, hobi kan nonton, kenapa hobi? Ya, ngeliatin orang-orang pada pakai bikini dok. Nah itu, yang petugas yang, itu, Bay, Bayguard ya. Ya, David sama si Pamela. Nah itu kan, jadi orang yang nolong-nolong, orang yang tenggelam-tengelam itu kan, pada seksi-seksi kan banyak kan. Pokoknya kita senang lah, waktu itu, zaman tahun belom, 90-an ya. Belom lama mudah, 2020-an. 2000-an awal. Nah, sekarang, inget gak disitu, kalau orang tenggelam, ada kliniknya. Iya, iya. Orang yang tenggelam, di klinik, di klinik, kemudian dilakukan pengobatan segala-galanya, begitu pulang, awal dia disuruh apa? Suruh pulang, Franky. Ya pulang udah. Pulang. Gak bakal ada apa-apa. Artinya, ditenggelam di air laut, itu tidak bahaya, Franky. Tidak ada, efek. Later efek. Late efek. Kalau tenggelam di air tawar, late efeknya banyak. Nah, dia bisa meninggal kemudian. Kok bisa gitu dong? Dia setelah tenggelam, ditolongin, diresustasi, airnya keluar. Dia pulang ke rumah. Sama, di air laut juga begitu tuh. Dia pulang ke rumah, besok-besok dia tenggelam lagi di rumah. Gejala tenggelamnya kembali, sesek nafas, dan kemudian mati. Kok bisa? Nah, itu sebabnya. Makanya saya bilang, sebenarnya, pertolongan pada orang yang, yang masuk tenggelam di air, air tawar. Tidak boleh disuruh pulang. Kalau dia udah selamat, harus masuk ke rumah sakit. Diapain dok di rumah sakit? Dicegah supaya dia gak tenggelam ke dua kali. Itu nakanya secondary drowning. Tenggelam tuh drowning. Secondary drowning. Dia mau ke tenggelam lagi, dan dia meninggal di rumah. Kan di rumah gak ada air yang luas. Nah, itu dia. Sekarang, kita ngomong nih, ini saya ngomong soal ilmu ya. Bukan soal kasus atau apa. Franky tau BJ kan? Tau berat jenis. Berat jenis. Kalau air, banyak komponen-komponennya, itu BJ-nya lebih berat. Iya. Kalau air kosong, ini BJ-nya satu. Iya. Nah, sekarang air laut sama, sama badan kita, darah kita, itu kira-kira lebih, gede BJ-nya di air laut apa sih ini? Laut dong. Oke. Air laut. Air laut masuk ke dalam paru. Paru itu kan tempat pertukaran gas. Iya. Di air masuk ke dalam paru, dia lebih besar, lebih kental dibandingin darah. Yang terjadi apa? Darah akan masuk ke dalam paru, untuk ngencarin ini, osmosis. Oke. Iya. Oke. Jadi, darah, cairan darah akan masuk ke paru. Paru-paru yang keisi air, airnya makin banyak. Karena ketarik tuh. Dari darah ketarik cairannya ke dalam paru. Kalau kita tolong, keluar semua kan, yang ada di paru. Jadi yang keluar, yang air yang masuk, sama cairan yang berasal dari tubuh kita, keluar. Setelah gitu, diobatin apa? Disuruh minum, Franky. Setelah minum, kita kembali normal. Darah kita yang tadinya mengental, karena airnya masuk ke paru, sudah keluar, kan kita kurang aksigen. Maka kita aus. Kita minum. Setelah minum, kita darahnya normal lagi. Itu dia punya penjelasan ilmiahnya, dok? Itu yang satu. Terus? Nah, sekarang kalau di air tawar. Air tawar, air masuk ke dalam paru. Airnya kan lebih encer, daripada darah. Yang terjadi kalau osmosis gimana? Yang encer itu masuk ke dalam darah, kan? Maka, sekarang pertanyaan saya, lebih mungkin, nih paru-paru kita segini, kan 2 liter ya, 1 liter, 1 liter ya. Air masuk ke dalam paru, banyak gak kira-kira yang bisa ditambung paru? Karena dia udah keisi air, ditambah lagi air sedikit dari darah. Gak banyak. 2 liter maksimal, Fengke. Jadi, ditambah lagi 2 liter disitu. Tapi kalau kita, ngisep air tawar, air tawar akan masuk ke dalam darah. Betul gak? Karena ini kan lebih encer. Darah lebih kental, dia akan masuk ke darah. Nah, di dalam darah, bisa masuk sampai berapa liter? Penelitian menunjukkan, 20 liter bisa masuk ke dalam tubuh kita. Oh, banyak. Jadi, orang tengah biar tawar, air masuk semua gitu. Nah, yang terjadi apa? Sel darah itu, kan, kentalnya sama-sama tubuh. Begitu kemasukan air, yang lebih encer. kan, kemasukan air kan ke dalam selnya. Selnya pecah. Jadi, sel darah merah kita pecah. Semua sel-sel pada pecah. Nah, di dalam sel itu ada kalium. Terjadi kalium yang tinggi, pecah dari sel. Besok-besok, kalium itu bisa nyetopin penapasan. Sirkulasi, sorry. Jantungnya akan setop. Kalium bisa mengakibatkan setop jantung. Iya. Setop jantung satu. Yang kedua, air yang masuk begitu banyak. Ini kalau kamu bayangin, ini ada satu jendela atau apa, air dia masuk. Masuknya sampai 20 liter, maka sel alveol nih, kelembung-kelembung udara di paru itu mana robek gak? Pasti dok. Robek, oke. Kalau dia robek. Lebih daripada biasanya. Di dalam paru itu, kenapa kita bisa bernafas? Karena di dalam paru ada dua sel, Franky. Sel yang biasa, sama satu lagi, sel namanya ini, sel paru itu namanya penemosit. Nah, penemosit salah satu penemosit ada tipe satu, tipe dua. Penemosit tipe satu itu buat dinding doang. Tipe dua itu, dia menghasilkan bahan namanya surfaktan. Yang bahan yang melapisi seluruh paru, supaya di paru bisa mengembang. Itu otomatis juga kan dok? Otomatis. Tapi dia mesti dilapisi sama cairan. Cairannya surfaktan. Gak perlu dikasih baterai ya. Bisa. Dan dia bisa ngembang. Nah, pada waktu terjadi gelombang air dari luar masuk ke dalam darah, gelembung-gelembungnya pada robek. Yang biasanya nampung udara itu dok ya? Iya. Pada robek. Dan sel-selnya banyak yang rusak. Yang rusak termasuk sel penemosit tipe dua itu yang menghasil surfaktan. Nah, begitu dia ditolong, kan ditolong, kan ditolong, kan airnya keluar semua. Normal, kalau dia gak rusak, dia akan menghasilkan surfaktan lagi sehingga parunya bisa ngembang pergi setelah selesai. Itu pada air asin. Tapi pada air tawar karena yang rusaknya banyak air, yang mengalirkan banyak sekali. Maka dia tidak bisa menghasilkan surfaktan. Yang terjadi apa? Setelah beberapa lama dia parunya gak bisa ngembang. Karena gak ada bahan yang bisa ngembangin paru. Dia seperti tenggelam lagi gak bisa nafas karena kenapa gak bisa ngembang parunya. Itu yang rusak tadi bisa sembuh lagi gak sih dok? Bisa sembuh tapi harus dirawat di rumah sakit. Oh itu makanya dokter bilang jangan pulang langsung tapi harus dirawat. Nah, dia mengalami gagal nafas karena parunya gak bisa ngembang. Oke. Jadi kalau orang meninggal tenggelam di air tawar setelah ditolong dia sadar kembali harus masuk rumah sakit di rumah sakit harus di ICU Frankie. disiapkan in case tiba-tiba dia gak bisa nafas dibantu dengan respirator. Maka dokter udah tau respirator satu yang kedua kaliumnya terlalu tinggi. Itu mesti diobatin kaliumnya. Supaya kalau jantungnya setop masih bisa dibantu sama dokter. Jadi dosa seorang dokter nangani kasus orang tenggelam di air tawar tidak dikirim ke rumah sakit. Pasti mati kemudian. Sigo-nya gede dok ya? Sigo-nya gede. Jadi ada dua tadi. Kaliumnya terlalu tinggi naik. Yang kedua paru-parunya rusak gak bisa ngembang. Makanya dia kembali ngap-ngap kok kenapa dia ngap-ngap lagi seperti tenggelam lagi. Padahal gak ada air. Kalau kamu bilang tadi udah gak ada air. Tiba-tiba seperti ngap-ngap. Karena parunya gak bisa ngembang. Parunya seperti kayak udah kaku gitu. Karena organ parunya yang rusak. Iya parunya itu rusak, selnya rusak dia tidak bisa menghasilkan bahan yang bisa ngembangin paru. Nah Pranggi pernah tau gak kenapa bayi yang prematur harus dirawat-dirmasalin gak boleh pulang sama ibunya. Kira-kira apa ya penjelasan dan topik yang akan dibahas oleh Dr. Jaya di video selanjutnya? Stay tuned di EWX Undercover karena akan ada video baru setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.